Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini adalah cara menggunakan Kamus bin Mahfud ya jadi ini teman-teman Kamus bin Mahfud jadi Kamus bin Mahfud ini kalau dicari di Playstore sudah tidak ada ya carinya di Google atau kepada orang yang sudah punya minta dikirim kami file-nya kemudian nanti diinstal gitu ya jadi Kamus bin Mahfud ini adalah kamus yang sangat mudah bisa mencari tasrifannya juga bisa mencari kalimat langsung yang ada di dalam Al-Quran bisa dimasukkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab baik langsung saja ya teman-teman kita buka Hai nah seperti ini halaman pertama teman-teman jadi halamannya seperti ini jadi ketika kita ingin mencari disini ada kolom pencarian ya Uthul kalimatan dilbahti masukkan kalimat yang akan dibahas nah seperti ini kemudian kita terserah menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman misalkan kita mencari bahasa Arab kita masukkan lafad dakola misalkan ya dakola kita cari nah seperti ini teman-teman akan muncul seperti ini jadi dakola dakola bisye dan lain sebagainya ini akan muncul banyak seperti ini ya teman-teman ini kampusnya sangat mudah kemudian jika ingin mencari tasrifannya kita lihat ini ya teman-teman yang ada centang birunya seperti ini berarti nanti ada tasrifannya teman-teman kalau kita klik ini akan muncul tasrifannya Coba kita lihat ya dakolai dahulu tuh kulan ini lihat nah seperti ini ya teman-teman jadi dakola ya dokulu tuh kulan jadi dakola fi'il mandi kemudian fi'il mudhoreknya masdar goiru mim masdar mim isim fa'il isim maf'ul fi'il ammar fi'il nahi isim zaman makan kemudian isim alat gitu ya teman-teman kalau dan juga ini juga bisa dicari lafad dakola dakola yang ada dalam Al-Quran tinggal klik ini kan ada kamus yang atas ini ya ada kamus ada Al-Quran jika kita langsung klik Al-Quran akan muncul berbeda teman-teman kita lihat ya nah seperti ini akan muncul lafad-lafad yang ada lafad bahasa dakolanya nah ini di atas ada suratnya sekalian ya Al-Baqarah surat kedua ayat 58 kemudian seterusnya seperti ini jadi Al-Qurannya juga ada teman-teman baik kita keluar lagi ya teman-teman nah seperti ini jika ditulis menggunakan bahasa Indonesia juga bisa teman-teman misalkan kita mencari bahasa Arabnya pergi tinggal kita klik kita cari akan muncul lafad-lafad kamus alfad-lafad bahasa Arab yang menggunakan yang berarti pergi ya ada hajahu ada nazah ada hajah dan teman-teman gitu ya kemudian jika kata-kata pergi jika kita ingin mencari dalam Al-Quran juga ada tinggal klik yang atas ini teman-teman kita klik nah seperti ini ya kata-kata pergi akan muncul semuanya yang ada dalam Al-Quran ini sangat luar biasa teman-teman kita kembali ke home lagi nah seperti ini teman-teman jadi kamus bin Mahfud ini sangat mudah jadi jika ingin mencari tinggal minta kepada teman atau mencari di Google jadi jika ingin mempunyai silahkan hubungi teman-teman yang sudah punya terima kasih ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati